Indonesia! Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah, mari kita lanjut Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 Yang dilangsungkan di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023 Di ajang dua tahunan tersebut, Timnas Indonesia U20 berpotensi diperkuat calon pemain naturalisasi asal Belanda Ivar Jenner dan Justin Hapner Sebagai informasi, dua nama tersebut disebut PSSI sudah bersedia membela Timnas Indonesia U20 Di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Tanah Air pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Namun ada dua syarat, Ivar Jenner dan Justin Hapner untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Yang pertama, Ivar Jenner dan Justin Hapner harus sudah memegang paspor Indonesia Kedua, Ivar Jenner dan Justin Hapner mesti mendapatkan izin dari sang klub Sekedar diketahui, Piala Asia U20 2023 tidak masuk agenda FIFA Sehingga klub tak berhak melepas sang pemain ke Timnas atau Tim Nasional Akan tetapi, jika kedua nama di atas bisa dimainkan betapa berbahaya sekuat Timnas Indonesia U20 Menarik kita telisik pemain yang berpotensi dimainkan pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong nantinya Dalam posisi 3-5-2, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahaya Supriyadi Kemudian, 3 back sejajar ditempati Kapten Muhammad Ferrari, Robby Darwish, dan Justin Hapner Selanjutnya, Kakang Rudianto beroperasi sebagai wingback kanan dan Frankie Misa di sisi sebelahnya Untuk 3 gelandang sentral ada Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner Bagaimana untuk mengisi 2 posisi terdepan? 2 Terabani Tasnim dan Hoki Caraka lebih dikedepankan Selain 2 nama di atas, Sunonadu Kuwate bisa dijadikan opsi pengganti Terabani Tasnim Menarik menanti kiprat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Sanggupkah Timnas Indonesia U20 lolos ke fase kegur Piala Asia U20 2023 mendatang? Selamat menikmati